Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdiamawang Pada sempatan singkat kali ini Video yang kami sampaikan mengenai Penataan status honorir atau non-ISIN Paling lambat Desember 2024 Atau menunggu pengaturan pemerintah Setelah rancangan undang-undang ISIN Disahkan oleh DPR RI tanggal 3 Oktober 2023 kemarin Sumber artikel yang kami baca HTTPS www.cnbcindonesia.com Coba kita aksis dan kita bacakan beritanya Dengan judul kabar baik Menteri PAN-RB bilang honorir bisa naik Jadi P3K Tanggal 5 Oktober 2023 Jam 9.35 Berita ini dibuat atau dimuat Kita langsung ke point yang kami maksud saja Supaya tidak terlalu banyak Anas mengatakan Menteri PAN-RB akan terdapat Pengeluasan skima dan mekanisme Kerja pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja TAPI 3K Sehingga bisa menjadi salah satu opsi Dalam penataan tenaga honorir Nanti didetailkan di pengaturan pemerintah Atau PP Dalam undang-undang ASN Terkait penataan honorir ini Inilah pointnya teman-teman Pegawai non ASN Atau nama lainnya wajib Di sini ada kata wajib diselesaikan Penataannya paling lambat Desember 2024 Dan sejak undang-undang ini Mulai berlaku Di instansi pemerintah Dilarang mengangkat Pegawai non ASN Atau nama lainnya Selain pegawai ASN Ungkap pasal 67 Undang-undang ASN ini Jadi di sini ada kata wajib diselesaikan Penataannya paling lambat Desember 2024 Semoga saja nanti Turunan dari undang-undang ini Yang mengatur Tentunya Masalah ini Seperti pengaturan pemerintah tadi Atau PP Ini kami Sampaikan kembali Atau kami tampilkan lagi Pengaturan pemerintah Di zaman Era Presiden Sosilo Bambang Yudhuno Atau SBI Pernah terjadi juga Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS Secara serentak Yang diatur dalam PP no 48 Tahun 2005 Bagi teman-teman yang ingin Bernostalgia Dengan PP ini Silahkan dibaca kembali Isi win Yang terdapat dalam Pengaturan pemerintah ini Oke Semoga saja nanti Harapan Kami semua Tentunya Para Honorer Turunan dari undang-undang SEM yang baru ini Bisa mengakomodir Penataan Semua Tenaga Honorer Sesuai dengan AJS KDLat Atau kebijaksanaan Supaya tidak ada yang Dilugikan Dari pihak Para Tenaga Honorer Ini saya yang kami Sampaikan Pada sempatan singkat Kali ini Semoga Ada manfaatnya Akhir kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Taufik